Intro Satu lagi putri asal kabubatan Banjar turut mengharumkan nama Banua di Kanjah Nasional. Dia adalah salah satu santri pondok pesantren Darussalam Martapura atas nama Nuriyah. Nuriyah berhasil menjadi yang terbaik dari 34 provinsi di Indonesia pada seleksi Tilawatil Quran atau STK Nasional ke-26 tahun 2021 di Provinsi Maluku Utara. Atas prestasinya tersebut, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habshi dan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ menyerahkan bonus sebesar 20 juta rupiah. Penyerahan bonus tersebut bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-19 di Ruang Kerja Bupati Banjar. Nuriyah, salah satu kafilah dari Kabupaten Banjar yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil meraih juara satu pada ajang bergensi tersebut yang digelar di Sofifi, Maluku Utara pada 16 hingga 22 Oktober 2021. Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Mas Ruri turut bangga dan memberikan apresiasinya kepada Nuriyah yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Mas Ruri menambahkan, adanya apresiasi ini, kafilah Nuriyah diharapkan dapat termotivasi lebih maju lagi untuk meningkatkan kemampuannya di cabang 30 juz. Kami merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada Nuriyah sebagai terbaik satu MHQ 20 juz pada STKN, STI Masuk Rauh ke-26 di Maluku Utara. Karena itu, kami pada hari ini memberikan penghargaan kepada Nuriyah, sehingga kemampuan bahan nanti ketempat Nuriyah tambah termotivasi. Pada saat ini Nuriyah sudah bisa sebagai jualan di Sofifi pada 20 juz dan ke depan. Masya Allah, di tahun 2022 nanti Nuriyah akan kami ikutkan pada MTQ Tiga Kabupaten Banjar untuk yang 30 juz. Itu harapan kami. Yang mudah-mudahan dengan apresiasi kita, Nuriyah termotivasi untuk lebih maju lagi dan meningkatkan pada cabang yang 30 juz. Yang masuk final untuk Kalimantan Selatan itu ada 3 orang. Yang juara 1, 2 orang. Yang juara 3, 1 orang. Jadi untuk MHQ, Musabakah, Ibn Zuluhu'ah, 1 juz itu kita juga karakternya juga juara 1. Dan untuk yang 20 juz kita juara 1 juga. Maka untuk yang dewasa itu kita juara 3. Nah, jadi juara satunya untuk yang 1 juz itu asal dari Ulus May Tengah. Kalau yang 20 juz asal Kabupaten Banjar. Kalau yang juara ORI, pulungan dewasa, juara 3 itu asal Banjar Masih. Sementara itu, Nuriyah mengaku bangga atas pencapaian yang telah diraihnya dan berharap bisa istiqomah menuju tingkat yang lebih tinggi. Nuriyah menambahkan, persiapan yang dilakukan tidak luput dari dukungan orang tua serta ikhtiar dan doa, baik dari keluarga ataupun pemerintah setempat. Sebenuh berangkat, latihan, latihannya ya dibalain sama doa lah. Kalau berapa lama, kira-kira persiapan untuk menuju tahap sampai bisa menangkan lomba ini? Mulai, waktunya mulai. Habis kita pelaksanaan MTK di Tanah Bunggung, tingkat provinsi. Nah, habis itu kan dibarengi sama tisi-tisi yang disiapkan dari Kalimantan Salatan. Jadi, selain itu, di rumah juga, uraja. Untuk Nuriyah sendiri, masuk ke kategori apa ini, uang bayi? Bagaimana perasaannya setelah menerima bonus dari Bupati? Bersyukur, enggak terkira lah. Semuanya bersyukur banget. Senang, ya pastinya senang lah. Dorongan dari orang tua yang pasti ya? Iya. Harapannya sendiri apa? Berharap? Harapannya, semoga bisa ke depannya lebih baik, bisa ikut yang ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Semoga selalu diri doa Allah dan istiqomah lah sampai akhir-akhir. Khairin, Zidane, Kominpo Banjar, melaporkan. Terima kasih telah menonton!